Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar pagi. Pemirsa, di segmen ini kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Dan saat ini sudah tergabung Danita Riyadini dari TV One Biro Makassar. Danita, bisa maksud kami dari Yogyakarta. Danita, bisa disampaikan kabar menarik dari daerah Anda. Silahkan. Hai, dari juga pemirsa dari Yogyakarta. Ada dua informasi yang pertama mengenai aparat kepolisian yang terus melakukan penyelidikan terkait meninggalnya atau peristiwa kematian seorang siswa SMA Negeri Satu Cawas, Kelaten, Jawa Tengah, akibat tersetrum di kolam taman sekolah. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya unsur pidana atas kejadian tersebut. Polisi juga sudah memasang garis di lokasi kejadian. Sejauh ini, polisi telah meminta keteranian dari enam orang saksi terkait kejadian tersebut. Sementara itu, orang tua korban mengiklaskan keberdian Fajar Nugroho dan menganggap insiden ini sebagai musibah. Sebelumnya, Ketua Ausus SMA Negeri Satu Cawas Fajar Nugroho tewas tersetrum listrik di kolam sekolah setelah dicepurkan teman-temannya saat bulan tahun ke-18 pada Senin lalu. Informasi selanjutnya, Pemirsa.